Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia mencapai 144,2 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir April 2023. Angka ini lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya. Bank Indonesia mengakui penurunan posisi cadangan devisa pada April 2023 salah satunya dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa RI mencapai 144,2 miliar dolar Amerika pada akhir April 2023. Cadangan devisa ini lebih kecil dibandingkan posisi pada akhir Maret lalu yang mencapai 145,2 miliar dolar. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan penurunan posisi cadangan devisa pada April 2023 tiga antara lain dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain itu faktor lain yang membuat cadangan devisa turun yakni kebutuhan likuiditas falas sejalan dengan antisipasi dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional. BI sendiri menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kedepan, BI memandang cadangan devisa tetap memadai. Hal ini dirukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung proses pemulihan ekonomi nasional. Jakarta Tim Liputan IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.